Intro Halo semua, selamat datang dalam Nusantara Art Festival edisi ke-11. Kali ini kita akan membuat kartu ucapan dengan hiasan khas wisata Maluku terinspirasi dari tradisi surat-menyurat dalam adat pernikahan budaya Ambon. Kartu ucapan kita kali ini berbentuk lipat tiga dengan tampilan wisata alam Maluku. Awalnya kita terinspirasi bentuk suratan karena adat lamaran di Ambon, yaitu perkawinan masuk minta. Tahap paling pertama dalam pernikahan adat ini adalah mengirimkan dan menerima surat bertamu. Orang Ambon yang menganut garis keturunan patriarkat, keinginan menikahnya disampaikan oleh pihak lelaki atau nyong. Pihak perempuan atau nona kemudian akan menyampaikannya pada orang tuanya. Jika ada kata sepakat mengenai kunjungan, maka dikirimlah surat bertamu. Keluarga perempuan menyampaikan jawaban surat yang juga dikirimkan lewat utusan. Begitu juga dengan keluarga calon mempelai lelaki ketika tiba di rumah calon mempelai perempuan. Juru bicaranya akan menyampaikan masuk kedatangan mereka dengan surat yaitu meminang nona. Untuk membuat kartu ucapan beserta amplopnya, kita akan menggunakan kertas. Aku menggunakan kertas cat air berukuran A3 karena nantinya aku akan mengguntingnya menjadi beberapa bagian. Kuas untuk mengecat, lalu ada pipet air, ini tidak wajib, ini gunanya untuk mengambil air. Lalu ada cat lukis, yang teman-teman dapat menggunakan pewarna lainnya seperti pewarna makanan dan lain-lain. Lalu palet cat untuk menaruh cat. Cup air untuk mengisi air, nanti jangan lupa sebelum melukis kita akan mengisinya dengan air. Pensil untuk menggambar, lalu alat memotong seperti gunting dan katar. Teman-teman juga kalau ada section knife atau pisau pemotong kresisi juga dapat digunakan. Oh iya, tadi ternyata penghapus juga terselip. Nanti kita pakai penghapus juga. Lalu penggaris dan perkat bisa pakai lem atau double tape. Kali ini aku akan menggunakan double tape. Aku juga akan menggunakan alas pemotong atau biasa kita sebut dengan cutting mat. Berikut untuk alat-alatnya. Pada kertas A3 ini, aku akan membagi menjadi beberapa bagian. Satu untuk kartunya, lalu satu lagi untuk amplopnya. Karena kertas ukuran A3 ini berukuran lebar 29,7 cm, aku akan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu kita bagi menjadi 9,9 cm untuk setiap bagiannya pada kartunya. Nah, kita tandai ukurannya dengan penggaris dan pensil. Untuk tinggi kartunya sendiri, boleh teman-teman tentukan sendiri. Kali ini aku akan membuat kartunya dengan tinggi 15 cm. Dari 15 cm tersebut, lalu aku akan ukur tambahan untuk tinggi amplopnya sebanyak 16 cm. Nah, tambahkanlah 1 cm supaya nanti kartunya bisa masuk dengan mudah. Jadi, kita buat amplopnya ukurannya lebih besar, beberapa cm supaya lebih lebar. Nah, sekarang kita batasi batasnya dulu, lalu dari situ kita akan ukur tambahannya di sini. Ini akan membuat amplopnya ketat terhadap tinggi maupun lebar dari kartu itu sendiri. Apabila teman-teman ingin membuat yang sedikit lebih longgar pun, teman-teman dapat menambahkan beberapa cm lagi lebih besar dari yang aku buat. Untuk batas kartu, kita bagi 3. Sementara untuk amplop kita bagi 2 saja. Jadi, aku akan ukur sekitar 10-11 cm untuk 2 persegi di amplopnya. Dan tambahan lagi untuk slot mengelam atau slot untuk double tapenya, jadi sekitar tambahannya kurang lebih 1-2 cm. Terserah teman-teman. Tinggi penutup amplop juga bisa teman-teman tentukan sendiri. Dalam kasus ini, aku menambahkan tinggi sekitar 5 cm. Teman-teman juga bisa cari garis setengahnya dari persegi patokan kita, lalu kita tarik tinggi segitiga penutupnya. Teman-teman juga bisa membuat bentuk lainnya seperti setengah lingkaran untuk alternatif bentuk segitiga ini. Kita sekarang sudah dapat bentuk umum amplopnya, sekarang aku akan kembali ke bagian kartunya, mengukur ulang kalau-kalau ada deviasi, dan membuat garis pembatas untuk tempat kita menekuk menjadi 3 bagian di kartunya. Setelah jadi gambarnya, teman-teman dapat menggunting template yang sudah kita buat bersama. Aku akan menggunakan pisau kater dengan penggaris besi. Maka aku akan meletakkan cutting mat di bawahnya untuk melindungi meja puter sobek ataupun terpotong oleh pisau kater. Mohon hati-hati sekali dalam memotong menggunakan pisau kater. Bila kalian menggunakan penggaris, pastikan penggaris teman-teman tidak bergerak sewaktu memotongnya. Setelah kita bagi dari bagian kartu, sekarang kita akan memotong bagian amplop. Kita tidak butuh bagian ini, jadi teman-teman bisa singkirkan bagian yang tidak perlu. Setelah itu, kita akan lepaskan sisa kertas dan jadilah 2 bagian dari 1 kertas A3. Nantinya bagian-bagian di dalam ini, yang garis ini akan kita tekuk. Kita akan mengerjakan bagian kartu. Dengan pensil, aku menggambar bagian-bagian yang aku inginkan nantinya. Kita akan menggambar daratan yang makin melandai ke ujung, dengan menjisakan atau hampir membagi kertas menjadi 2 bagian. Kita tidak perlu membuat garisnya terlalu kaku, karena garis bukit maupun tebik sifatnya organik. Lalu, aku membuat wisata alam Maluku di sini, yang satu terinspirasi dari pantai pintu kota, yang tebingnya jika teman-teman lihat dari laut, seperti pintu masuk kotak untuk Pulau Maluku. Lalu, di tebing paling atasnya sendiri, aku menggambar patung Kristina Marta Tiahahu. Patung ini terletak di Karang Panjang, daerah bukit yang terlihat jelas dari kota Ambon dan menghadap ke laut. Kristina Marta Tiahahu sendiri berjasa dalam memimpin perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda dulunya. Supaya tidak terlalu sepi di sini, aku menambahkan sedikit pohon. Di tengah ini, bagian kartu yang ini, aku akan membuat benteng Amsterdam. Benteng Amsterdam sendiri dibangun oleh seorang Portugis pada tahun 1512 sebagai tempat perdagangan. Lalu, oleh Belanda pada tahun 1605, diubah menjadi kubu pertahanan. Kiri khasnya bentuk bangunannya kolonial Belanda untuk wilayah tropis, jadi sedikit kebaratan gayanya, namun disederhanakan untuk mengakomodasi cuaca Indonesia yang panas, sehingga gedungnya berventilasi dengan baik, meski sebelum ada AC. Nah, di sebelah pantai pintu kota, sepertinya masih bisa kita tambahkan untuk sedikit plantasi, maka aku tanamkan di sini pohon pisang. Seharusnya pohon kelapa, namun karena daun-daunnya penuh dengan jari-jari daunnya yang sangat tipis, dan ada baik yang mempermudah hidup dalam memotong, maka aku putuskan menjadi pohon pisang. Sedikit rumput di bawah dan pagar di sebelah pendek Amsterdam kita tambahkan, dan semua wisata ini dapat teman-teman temukan sewaktu berkunjung ke Maluku. Nah, kita sekarang mendapatkan 3 bagian kartu yang sudah digambar untuk ditekuk. Setelah jadi, singkirkan debu penghapus, lalu hapus garis-garis yang tidak lagi kita perlukan. Aku juga akan menipiskan gambarku dengan menghapus, karena aku akan menggunakan pewarnanya cat air. Nah, karena cat air sifatnya tipis, maka pensil-pensil pun kalau terlalu tebal akan nampak. Supaya tidak nampak, sewaktu catnya kita aplikasikan, maka kita tipiskanlah sketsa kita. Setelah itu, kita akan mengecat. Aku menaruh kartu yang akan dicat di atas papan kertas, supaya catnya yang melebar keluar bisa ditampung di atas kartu tersebut. Untuk mengecat kartu, teman-teman membutuhkan kuas, tisu ataupun lap, kap air, palet cat, untuk menaruh cat ataupun warna. Dan kembali lagi, diingatkan, teman-teman dapat menggunakan pewarna apapun, selama teman-teman nyaman dalam menggunakannya, ataupun menghasilkan warna-warna yang teman-teman inginkan. Jadi, selama kegiatan ini, teman-teman diharapkan juga dapat memberikan sumbangsi gaya teman-teman sendiri, dalam karya teman-teman, supaya karya ini betul-betul menjadi karya teman-teman sendiri. Dengan peralatan teman-teman sudah siap, aku akan mulai menaruh masing-masing cat ke dalam kertas. Aku akan menggunakan cat air, karena dengan cat air, teman-teman dapat melihat di sini, aku dapat dengan mudah menutup warna dalam bagian yang besar. Aku akan menggunakan campuran warna yang dingin ke warna hangat, dan juga akan menambah sedikit warna-warna tumbuhan, seperti hijau ke dalamnya. Kalau teman-teman mau tahu lebih jauh soal cat air, teman-teman dapat mengakses video-video kami lainnya, yang khusus membahas cat air. Kita tutup segala wilayah ini dengan gambar kita, supaya berwarna sedikit. setelah bagian depan kartu kering, kita akan membalik kartu ini, lalu akan kita warnai pula bagian belakangnya, supaya sewaktu nanti kita pajang, kedua sisinya berwarna. Teman-teman dapat menggunakan susunan warna yang sama, ataupun berbeda, atau mau teman-teman modifikasi dengan hal-hal lainnya, silahkan. Warnai kurang lebih bagian yang sisi lainnya terkena warna. Aku akan kurang lebih saja, jadi tidak kubambar sebelumnya pada sisi ini. sewaktu mengerjakan, kalau teman-teman menggunakan banyak air, hati-hati supaya airnya tidak tumpah ke satu sisi saja, jadi sewaktu mengerjakan, usahakan supaya lukisan tetap datar di atas meja. Lalu kita tunggulah sampai kering. Setelah kedua sisi kering, teman-teman sekarang punya kartu bolak-balik, yang kedua sisinya sudah siap untuk dipotong. Dalam memotong detail, aku menggunakan pisau detail. Kalau teman-teman tidak punya pisau detail, teman-teman juga dapat menggunakan gunting, maupun pisau kartar biasa. Terima kasih telah menonton! 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 meletakkan amplopnya aku juga meletakkan amplop ini di atas papan lalu aku akan mengecat menggunakan benang dengan cat opak jadi ini teknik mewarnai menggunakan cat dan benang tidak perlu berupa cat teman-teman juga kembali bisa menggunakan pewarna jenis lainnya untuk kali ini aku akan mengecat menggunakan cat yang opak atau yang sangat bisa menutup permukaan dengan tebal jadi kebalikannya dengan cat air yang tadi kugunakan kali ini aku akan menggunakan jenis catnya namanya cat akrilik sama dengan peralatan mengecat tadi kita siapkan alat-alatnya terus kali ini kita akan menambahkan dengan benang yang akan dicelup kedalam cat teman-teman dapat menggunakan dua warna yang berbeda sehingga terlihat bedanya antara warna dasar dengan warna yang akan ada di benang pada warna di benang tersebut teman-teman juga dapat memvariasikannya dengan berbagai macam warna jadi tidak harus hanya satu warna kita akan mewarnai warna dasar terlebih dahulu lalu setelah itu kita akan menambahkan aksen dengan benang yang sudah berwarna pastikan benang-benang teman-teman sudah terlumuli cat terlebih dahulu lalu teman-teman dapat menggorekannya ke atas kertas sehingga membuat tekstur seperti pohon aku menggunakan warna biru dan putih untuk simbol kedamaian kesecian serta warna alam lupa dengan laut serta langitnya yang indah setelah kering kita akan melipat bagian-bagian yang sudah kita tentukan gunakan penggaris untuk membantu melipat jika perlu dan kita tinggal lem atau rekatkan bagian amplop untuk menyambungkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan ukuran kartu yang dibuat apabila terlalu besar teman-teman bisa lebih fleksibel untuk menyamaikannya sesuai dengan apa yang teman-teman punya selamat menikmati selamat menikmati untuk teman-teman sendiri ataupun sanak saudara dengan kata-kata semangat di bagian yang dapat dituliskan selamat mencoba dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati